Intro Oke Jishers, kita lanjutkan lagi episode kedua dari Israel Fallen ini dimulai dari kepulangan bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem. Buat kalian yang terlewat menonton episode pertama dari Israel Fallen, bisa nonton dulu guys biar ngerti apa sejarahnya. Bagaimana dengan nasib Israel setelah kembali dari pembuangan? Pembangunan baik suci kedua selesai di bawah kepemimpinan empat nabi terakhir orang Yahudi yaitu Ezra, Haggai, Zakaria, dan Malayaki dengan persetujuan dan pembiayaan ke Kaisaran Persia. Berdasarkan catatan Alkitab, setelah kembali dari pembuangan di Babel di bawah pimpinan Zerubabel, pengaturan segera dilakukan untuk menata kembali provinsi Yehuda yang ditinggalkan kosong setelah runtuhnya kerajaan Yehuda 70 tahun sebelumnya. Rombongan jemaah terdiri dari 42.360 orang setelah menyelesaikan perjalanan panjang dan suram selama sekitar 4 bulan dari tepi sungai Efrat ke Yerusalem. Tugas pertama adalah membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh dan selanjutnya baik Allah. Konstruksi bait baru dimulai tahun 535 sebelum Masehi. Pembangunannya selesai pada 12 Maret 515 sebelum Masehi. Seperti yang dijelaskan dalam Kitab Ezra, pembangunan kembali bait itu disusun oleh Kores yang agung dan disahkan oleh Darius yang agung. Kitab Nehemia mengungkapkan kehidupan bangsa Israel setelah bebas dari Babel menuju ke Tanah Perjanjian di Tanah Kanaan. Di bawah pimpinan Nehemia, bangsa Israel berhasil membangun kembali tata agama dan politik, membangun tembok yang mengelilingi Yerusalem, dan mengadakan upacara pembaruan perjanjian antara umat Israel dan alah Israel. Bukan hanya itu saja, Raja Kores yang agung juga memberikan dana untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Kepulangan kembali dan perbaikan ini dilaksanakan secara bertahap, saling terjalin dan terarah. Bait suci berdiri di tengah-tengah kota Yerusalem dan di sekitarnya dikelilingi oleh tembok kota Yerusalem. Jadi, Nabi Nehemia mendapat tugas membangun tembok Yerusalem. Nabi Ezra, Haggai, dan beberapa yang lain, yang adalah Nabi, Imam, dan Ahli Taurat yang ikut dalam rombongan kedua yang pulang dari pembuangan, lebih banyak mengurusi pembangunan bait suci kedua. Saat masa kembalinya bangsa Israel ke Tanah Kanaan atau Yerusalem, Daniel mendapatkan wahyu Tuhan tentang masa depan kekaisaran di dunia. Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya, tiga raja lagi akan muncul di negeri Persia dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Penglihatan ini disebutkan terjadi pada tahun ketiga pemerintahan Kores atau Sirus the Great, Raja Persia, disebutkan pada Daniel 11 ayat 2 bahwa tiga raja lagi akan muncul di negeri Persia. Dari sejarah, kita mengetahui penerus pemerintahan Sirus atau Kores adalah Kambises, anak dari Sirus the Great, yang meninggal pada saat berusaha memadamkan pemberontakan, kemudian Bardiya, dan yang ketiga adalah Darius I atau Darius Histaspes. Yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Setelah Darius Histaspes, raja keempat setelah Sirus atau Kores adalah Cerces I atau Cerces the Great. Cerces I berusaha menguasai kerajaan Yunani, di mana pada awalnya dia berhasil menang pada pertempuran yang terkenal dengan nama Battle of Thermopylae, di mana 300 pejuang Spartan pemberani yang dipimpin oleh Raja Leonidas secara mengejutkan berhasil menahan serangan invasi pasukan Persia, namun akhirnya dikalahkan oleh karena pengkhianatan yang dilakukan Epialtes yang menunjukkan jalan masuk alternatif kepada tentara Cerces. Tetapi, Cerces akhirnya menderita kekalahan besar pada pertempuran Salamis pada tahun 480 sebelum masehi dan tentara Persia akhirnya kembali ke negerinya sendiri. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Seorang raja yang gagah perkasa akan muncul. Raja perkasa itu tak lain adalah Alexander Agung Raja Kerajaan Yunani yang menginvasi kerajaan Persia, membunuh Besus atau Arta Cerces V Raja Persia dan menguasai Persia pada tahun 330 sebelum masehi. Dari zaman Cerces I sampai kepada tampilnya Raja Gagah Perkasa yakni Alexander Agung. Kerajaan Persia dipimpin oleh kurang lebih 9 raja. Pada penglihatan ini, kita lihat bahwa terjadi kekosongan nubuat yang cukup lama yakni dari tahun berakhirnya pemerintahan Cerces I sampai pada berakhirnya pemerintahan Arta Cerces V yakni dari tahun 465 sebelum masehi sampai 329 sebelum masehi. Perlu diketahui bahwa Alexander the Great yang adalah seorang Yunani ini berumur 20 tahun saat dia menjadi raja dan meninggal di usia 32 tahun. Usia yang singkat tapi bisa menjadikannya raja yang agung karena ekspansi dan menguasai imperium yang besar yaitu Persia, Media, Mesir, bahkan sampai India di antara tahun 336 sampai 323 sebelum masehi sesuai nubuatan kitab Daniel 8 dan 11. Bisa dibilang akhirnya di tahun 331 sebelum masehi Persia jatuh akibatnya kekaisaran Yunani menguasai Israel. Pada tahun 320 sebelum masehi Yunani pecah menjadi 4 kerajaan Ptolemayos, Suria Selatan, Mesir, Israel Seleukos, Suria Utara, Mesopotamia Asia Kecil atau Turki dan Kassandros atau Makedonia Bagi orang Israel, inilah masa The Silent Age yaitu berakhirnya masa Perjanjian Lama dan sebelum masa Perjanjian Baru yaitu zaman Yesus Kristus. Jarak antara Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru adalah 380 tahun. Sampai disini dulu episode kedua dan serial video fakta Alkitab Israel Fallen. Episode 3 kita akan membahas kependudukan Israel oleh Khalifah Umar dan dibangunnya Masjid Kubah Emas di Israel yang akan berujung kepada Perang Salib. Jangan sampai terlewat, subscribe dan klik loncengnya. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di-like apalagi di-comment. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video terbaru kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mengujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal 100 ribu rupiah. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878-7490-5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless!